Intro Ya lalu apa saja makna kita lihat dari kacamata sosiolog mengenai fenomena yang mungkin baru dilihat oleh warga Indonesia pada kali ini kita akan bergabung bersama dengan Untuk pertama kalinya Untuk pertama kali kita akan bergabung bersama dengan sosiolog yang telah hadir bersama dengan kami Pak Tamrin Tomagola Selamat malam Pak Tamrin Selamat malam Oke Pak Tamrin kalau kita lihat ya disini Ahok sudah melaksanakan pilkada kemudian kalah dengan margin yang kira-kira cukup besar ya 15% Tapi justru malah apresiasinya begitu tinggi dari masyarakat Kalau Anda lihat dari kacamata sosiolog apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat Jakarta saat ini Iya kalau saya pikir ini sebenarnya rendetan dari suasana batin yang beruntun Jadi pertama suasana batin yang saya maksud adalah suasana batin dalam kerangka kebangsaan Bangsa ini sudah jenuh dengan politisi-politisi dan pejabat-pejabat busuk yang korum Dan kemudian tiba-tiba mereka menemukan seseorang yang seperti Ahok yang kelihatan sekali dia tulus dan kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh Jadi mereka pikir ini barang langka kita baru temukan dan kita ingin supaya dia jadi pemimpin Ini pemimpin yang kita yang kita inginkan kita ingin dia menang kita ingin dia mengurus kita sebagai pelayan Tapi dia kalah itu sedihnya bukan main karena barang langka yang baru ditemukan kalah Dan kalahnya itu yang harus dikasih catatan kalahnya dengan cara yang sebenarnya kalau menurut bahasa saya tadi Tadi pagi di balik kota dengan cara-cara yang sangat primitif Cara-cara yang sangat primitif karena mengangkat isu-isu Sarah untuk memojukan Ahok habis-habisan Dan pemojukan itu terjadi kalau saya pakai bahasanya Prabowo Itu terjadi secara masif, sistematik, dan terstruktur Habis-habisan itu dia dihantam Itu kesedihan, maksudnya kalau kita melihat itu berarti adalah kesedihan, ungkapan kesedihan dari warga Yang diekspresikan melalui Pemimpin yang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari untuk mengurus kita dengan benar Karena menurut wakil Presiden Bung Hatta itu kan pemerintah itu pengurus Tapi kalau kita lihat kesedihan, isi kata-katanya begitu kreatif, begitu unik Kemudian mengundang gelak tawa dari masyarakat itu tidak dirasakan sebagai sebuah kesedihan dari masyarakat Jakarta Iya, tapi itu sebenarnya juga upaya untuk secara psikologi kolektif untuk menghibur diri juga kan Tapi, jadi, tapi, apa, message utama ini adalah pernyataan berkabung Karena sudah menemukan barang yang sangat berharga, tapi lepas lagi Nah, itu berarti yang rugi memang Jakarta, warga Jakarta Iya, baik, tapi yang Anda lihat sekarang ini perkembangannya kan luar biasa sekali Pak Tercatat hari ini ada 2.700 karangan bunga begitu ya Sekarang ini dipajang di balai kota Nah, ini apa sebenarnya pencetusnya ketika akhirnya semakin lama ini kan semakin banyak Semakin banyak warga yang datang, semakin banyak warga yang mengirim karangan bunga Apakah ini faktor dari sosial media atau misalnya faktor dari pemerintahan? Ada 2 hal, ada 2 hal saya kira Pertama itu adalah bahwa memang menurut berbagai macam survei Itu, apa namanya, warga Jakarta mengakui bahwa Ahok berhasil itu sekitar 70% Oke Tapi kemudian elektabilitasnya tidak sama dengan itu Yang kita lihat itu membanjirnya karangan bunga itu Sebenarnya itu yang 70% itu Yang 70% yang sebenarnya sudah senang menemukan pemerintah yang bisa mengurus rakyatnya Itu sebenarnya Nah, kemudian media sosial memang menambah banjirnya itu Tapi kemudian juga saya pikir barangkali Ada suatu dinamika ekonomi yang digerakkan, diluncurkan secara tidak sengaja oleh Ahok Dia tidak bekerja pun ada semacam gerakan-gerakan ekonomi Apalagi kalau dia bekerja sebagai gubernur dan menggerakkan ekonomi lebih lagi Nah, dengan tidak bekerja, dengan kalah pun ekonomi bergerak Tapi Anda meyakini bahwa ini genuine? Karena ada juga kemudian yang mempertanyakan jangan-jangan ini direkayasa Ada beberapa yang mengupload foto-foto yang seperti itu Tapi kalau orang yang mempunyai pikiran seperti itu Dan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang digerakkan Saya kira tidak benar Memang ada perasaan ketulusan yang cukup Kehilasan yang cukup tulus Dari warga Jakarta terhadap seseorang yang namanya Ahok Bahwa kemudian ada yang disebut dengan crowd behavior Artinya orang ikut-ikutan ada Tapi itu hanya pelengkap saja Tapi bagian core-nya yang paling utama Itu sebenarnya keilasan ketulusan dari warga Jakarta Yang saking senang-senangnya menemukan seorang pemimpin yang selama ini dicari Bagaimana Anda lihat fenomena ini Bagaimana rakyat begitu mengapresiasi gubernur yang kemungkinan besar tidak lagi menjabat Di periode selanjutnya dengan kedewasan berdemokrasi di Indonesia Masyarakat Indonesia menerima bahwa Oke, calon yang saya usung, saya cintai, kemudian kalah Tapi saya tidak akan melawan Saya akan memberikan apresiasi seperti apresiasi yang kegembiraan yang sering dirasakan oleh mereka yang datang ke balik kota Iya, saya kira ini fenomena ahok dan ikutan apa-apa yang terjadi sesudahnya Itu memang seperti dia setting a new standard gitu ya Dia memberikan satu patokan baru tentang bagaimana berdemokrasi Dan kemudian bagaimana menerima kekalahan dan menang Tapi dalam berdemokrasi itu ada satu catatan yang agak negatif Dalam hal? Dalam hal bahwa dalam perkada DKI ini Itu orang mengangkap isu sara itu sebagai hal yang paling pokok yang diributkan Oke Isu sara juga muncul di masyarakat-masyarakat barat Oke Tapi bukan hal yang utama Tapi bukan hal yang utama Yang disana yang dibicarakan itu adalah public policy Atau program-program yang diusulkan Tapi dalam perkada DKI Isu sara itu menjadi hal yang paling pokok Dan itu terjadi seperti yang tadi saya bilang Masif, sistematik, dan terstruktur Baik, terima kasih Pak Tamrin Telah bergabung bersama kami di Prime Time News Selamat malam Selamat malam, terima kasih Ya, tetap di Selama Pagi Indonesia Memirsa dan tadi ibu-ibu rebutan curhat ya Ada banyak kekhawatiran mereka termasuk dengan birokrasi Banyak warga mengaku bahwa sekarang urus apa-apa gampang ya Pelayanan satu pintu Tapi dikhawatirkan bahwa ini tidak diteruskan Mas Agus melihatnya bagaimana? Ya, yang sudah bagus dan masyarakat sudah puas itu harus diteruskan Ketika dia tidak meneruskan Tentu itu kan menjadi penilaian dari masyarakat Yang sekarang ditakutkan adalah Kan tadi selain satu pintu Adanya biaya dulu-dulu Nah ini harus di Ada pulih-pulih gitu ya Ini harus dilakukan Tidak boleh berubah lagi dari itu Kalau nanti kita turun lagi Karena sudah diangkat oleh Ahok Jangan diturunkan lagi Tapi kira-kira kalau Bera Pemimpin ini Masih bisa gak sih? Terserah dia mau menjalankan dengan baik Atau hanya sekedar terpilih Ya kan? Sekedar terpilih lalu cakap-cakap dengan baik Dengan santun Tapi tidak bekerja Yang butuh yang rakyat butuh adalah bekerja Karena memberikan pelayanannya pada mereka Pak Agus tadi ada sempat mengatakan Ini butuh pemimpin yang berani Tapi juga harus nekat Ini ada hubungannya dengan Makin ganasnya pungli-pungli yang masih ada? Loh iya Karena negara kita kan terkenal Komoditas paling laku di depublik ini apa namanya? Izin Nah ketika semua ngurus izin Disitulah terjadi pungli Ketika izin itu diproses dengan online Itu mengurangi Tidak menghilangkan Mengurangi pungli Ya kan? Tetapi sekali lagi Sistemnya harus dijaga Karena sekarang Pusat hacker terbesar di dunia Di Indonesia Di Jogja Ya jadi Kalau siapa yang menghack Di hire aja Suruh jagain Ya karena Karena kalau tidak Nanti kesulitan gubernurnya akan datang Jadi harus dikawal Bukan berarti dengan sistem e-budgeting ini Sudah selesai? Oh enggak Belum harus dikawal Karena itu pasti dikawal Pencuri sama polisi pintar mana? Pintar pencuri kan? Ini masih ada ibu-ibu yang mau curhat Kita kasih sempatan boleh ya? Coba satu lagi Ibu Dengan siapa? Atau ibu? Oke Ini adalah suatu fenomenal Yang tidak Yang saya yakin Tidak akan pernah terjadi lagi Bahwa seorang kandidat Maksud saya Baja itu Saya pegangin aja bu Oke oke Tidak akan terulang lagi Karena bagi yang kalah itu Justru mendapat karangan bunga Sekian banyaknya gitu loh Saya sangat terharu Tadi juga kami ketemu Seorang dokter dari NTT Dia bercerita sambil nangis Laki-laki Diki besar sambil nangis Nah ini sekalian kita mau ngecek Sumi Karena katanya tadi Bapak dan Ibu kirim karangan bunga ya Kemarin ada yang bilang Katanya ini sengaja dikirim Begitu Kami keluar duit sendiri kok Keluar duit sendiri Oke Kami bisa konservasi ya Kekarela Ada paksaan Ada suruhan juga Ini harganya gak murah loh pak Kenapa Ya Rp1.600.000-1.000.000 Minimum Rp600.000.000 Apa pesannya tadi yang ditulis? Ya pesannya bahwa kami Ya tetap memberikan semangat Kepada Pak Hock dan Pak Jarod Ya tetap Bahwa perjuangan kita Belum selesai gitu Siapa lagi yang kirim karangan bunga Tadi? Kenapa bu? Ini harganya gak mahal loh Kenapa sampai mau kirim karangan bunga? Karena Ada sini Biar kelihatan kameranya sini Untuk menepis Isu-isu Kalau ini tuh Dapat dari apa Dari apa Kita semua tuh murni sumbangan Kami dari Berapa orang yang Bergelapan Terus namanya ada semua Di karangan bunga ya kayaknya Enggak Kita satu tim Jadi aku karbonet Harapannya apa? Harapan saya sih Semuanya Berjalan baik ya Bapak dapat posisi Yang lebih baik lagi Karena Menurut saya Enggak ada orang yang Seperti Bapak Tidak berhenti perjuangannya disini? Iya Kalau bisa Terus Terus menanjak terus Kita gak pernah tahu ya Tuhan itu punya rencana apa Tapi yang saya tahu Kekalahan ini Kemenangan untuk Bapak Ahok Tapi sudah bisa Sudah bisa move on ya? Sedikit Sedikit Harapan buat Jakarta apa? Harapan Jakarta bisa lebih baik lagi Enggak ada korupsi Penyamarataan ya Maksudnya Semua rakyat-rakyat Terus Ini saya juga Bawa Aduan gitu Apa? Bagaimana nasib kami Dari PPSU Dari PPSU PPSU yang petugas tim Oren Oke Bagaimana nasib mereka Dia mempertanyakan ke saya Terus juga Bagaimana Para penerima KJP Karena gini Waktu sebelum pencoblosan kemarin Ada di beberapa RT Yang bilang begini Kalau Anies menang Katanya Yang milih Ahok KJP nya saya coret Masalah KJP ya? Kita tanyakan ke Pak Agus Kalau begitu harus dipastikan Tetap berjalan KJP KJP KJL Dan PPSU Oke Pak Agus Itu yang harus Dipastikan Gak mungkin Cuman Karena ini programnya Bapak Yang sudah berjalan KJP KJP yang sudah berjalan Dan bagaimana nasib kami Warga-warga Yang memang Kalau nanti Bapak Anies naik Berlanjut atau tidak Itu aja Ini sebenarnya Ini sebenarnya Harus dijawa oleh Pak Agus Langsung ya Tapi dari studi pandang Mas Agus Itu seperti apa? Ya kalau Seperti saya katakan tadi Di transisi Apa yang harus dipastikan Ya pastikan bahwa Di budget yang sedangkan Dianggarkan itu Harus tetap ada Saya katakan Apa yang sudah dijalankan Dan dinimati oleh masyarakat Itu harus ditahan Dan yang mengganti Harus lebih baik Kan gitu Kalau dia lebih bawah Ya susah Harus lebih baik Standarnya tinggi Ya oke Sudah ada Antisya mengharga cukup tinggi Kita akan langsung tanya Kepada sosiolog Pak Tamrin Amatomagola Alhamdulillah sudah hadir Bersama selamat pagi Indonesia Macet ya tadi ya Macet tadi Pak Cuman macet ya Cuman macet oke Tadi banyak lihat karangan bunga juga ya Pak Tamrin ya Ini kalau lihat Warga pada berkumpul Sejak pagi Pak Tamrin Ini baru pertama kali terjadi Apa? Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti ini? Saya pikir barangkali ada tiga hal Yang bisa dikemukakan ya Yang dua yang pertama Itu mengenai Makna simbolik dari karangan bunga ini Kemudian yang ketiga itu Tentang Ahok dan Jarod Kalau mana simbolik dari bunga ini Memang bunga ini biasanya Kita berikan pada umumnya Itu untuk perayaan Bergembira atau berkabung Tadi ada yang bilang biasanya yang menang Ini sekarang yang kalah Yang kalah justru yang dikirimin kembang ya Makanya Jadi karangan bunga itu bisa untuk merayakan Bisa juga untuk berkabung Oke Itu dikirim Jadi karangan bunga ini sebenarnya dalam Patanannya itu Memperlihatkan Suasana nurani Suasana nurani dari warga Jakarta Yang kalau saya sebut ini nurani kolektif Karena bukan hanya satu orang Tapi ini banyak sekali ya Paling kurang orang yang milik Ahok dan Jarod Sekitar 40% Jadi ini adalah suasana berkabung Secara kolektif dari warga Jakarta Yang mereka gak nyangka Bahwa akan kalah gitu ya Nah kemudian yang kedua Itu bunga itu sendiri sebenarnya Dari unsur-unsurnya itu kan Berbagai macam warna Nah berbagai macam warna itu Sebenarnya mencerminkan Keberagaman kita Di Nusantara ini Dari Sabang sampai Merauke Itu kita beragam sekali Dan kita harus terima keberagaman itu Dan orang itu sama di depan hukum Untuk dipilih dan memilih Tidak boleh ada hal yang lain Mungkin dengan warga yang berdatangan ke balai kota Rasa berkabung ini saya kira Karena warga itu kecewa Dia itu kalah dengan Didalimi 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 lewat fitnah-fitnah Dan penyebaran kebencian Yang begitu hebat Sampai Saya kira barangkali Pilkada yang paling primitif Barangkali Cara-caranya Itu harus dibuktikan oleh proses itu Sekarang masih menjalani proses itu Itu sangat primitif gitu Nah sehingga itu Warga berkabung Kalau kalah dengan cara yang fair gitu Tanpa menyebarkan kebencian Sentimen agama Sentimen ras Sentimen etnik Pak Tamrim kita perlu Mau tanya kepada Warga Nanti kita akan lanjutkan Kita akan lanjutkan kembali Dengan Prof Tamrim Usaya jadat tetapi selama pagi Indonesia Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Ya terima kasih Anda masih bersama kami Selama pagi Indonesia Yang kita masih berbincang dengan Prof Tamrim Dan juga Mas Agus disini ya Prof tadi sudah memaparkan Kenapa ada fenomena seperti itu Sebenarnya dalam sejarah pernah gak sih Ada fenomena seperti ini? Dalam sejarah Jakarta kan gubernur yang berkarakter Dan benar-benar membentuk Jakarta Itu cuma dua kan Itu Ali Sadikin dan Ahok Nah waktu Ali Sadikin berhenti Tidak ada karangan bunga seperti ini Nah ini karangan bunga begini macam Seperti lautan ini Ini karena rakyat kecewa Cara-cara menangnya itu Jadi kalau menangnya kan dengan menyebarkan kebencian Kemudian menakut-nakuti Dengan menakut-nakuti dengan surga Segala macam gitu Nah jadi Sebenarnya yang sekarang terjadi ini Yang menang itu memang mendapatkan kursi kekuasaan Tapi yang kalah merebut hati rakyat Yang menang merebut kursi Tapi yang kalah merebut hati rakyat Itu jelas sekali hati rakyat itu Tapi warga yang sangat rela datang ke sini Dari segi sosiologis itu Gimana menjelaskannya? Ya itu spontanitas Saya teringat waktu tahun 45-an Spontanitasnya tidak disuruh mereka dengan sangat rela datang Ini spontanitas Tidak ada yang mereka yasa ini Ini seperti dulu tahun 45 Waktu ada rapat ikada di sini dengan Bung Karno Itu juga rakyat berbondong-bondong datang Tanpa dikomando Anjir keluar dari sini Persis terulang lagi Tahun 45 sekarang terulang lagi Tahun 2017 ini Itu menunjukkan spontanitas Kemarahan Kekecewaan dari rakyat Yang melihat Jagonya itu didalimi Dengan cara yang sama sekali di level Tapi sudah beralih transisi kepemimpinan Kita harapkan nanti ke Pak Anies dan Sandi Juga transisinya berjalan lancar ya Pak Agus terakhir Gimana caranya menyesuaikan? Ini kan banyak yang mengalihkan perhatian Pak Hock Juga ingin bertemu warga setiap hari Tapi tetap dengan program kerjanya Tetap fokus menjalankan program kerja Selama 6 bulan Selama 6 bulan ya Hock Kerjakan selesaikan yang bisa dia kerjakan Tapi contoh yang tuntas Supaya ada benchmark buat gubernur yang melanjutkan Ini loh yang rakyat Jakarta mau Jadi kan banyak Ambil 2 saja Yang masih sempat dikerjakan secara tuntas Dalam waktu 6 bulan Setelah itu dia jadi Jadi masterpiece-nya Jakarta Sehingga masyarakat bilang Gubernur saya harus membereskan seperti itu Karena kalau tidak nanti tidak ada contohnya Jadi benchmark yang ditetapkan sudah tinggi ya? Betul itu Hock itu menetapkan benchmark ya Ukuran bagaimana menjadi gubernur Bagaimana memerintah Sebagai pelayan kepada rakyat Penggantinya harus lebih baik Karena kalau tidak Pasti akan Nah ini akan berat bagi Anies Karena dia harus menyamai Minimal itu Pak Minimal Popularitas Hock yang 70% Walaupun dia terpilih dengan 40% Tapi popularitas dia kan 70% Ini 70% bunga-bunga ini Yang kemudian keluar dengan itu Kemudian Hock juga memperlihatkan Dengan prinsip proklamasi gitu Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bekerja dengan cermat Itu juga warisan Legacy Dari Hock Kemudian yang ketiga Hock juga memperlihatkan Bahwa sebenarnya untuk berhasil Dalam pembangunan Jakarta Itu tidak harus mengeluarkan uang banyak gitu Dengan uang yang cukup apa adanya Dan memang dengan sangat hati-hati Itu bisa banyak yang dilakukan Itu saya kira belum pernah Belum pernah ada gubernur seperti itu Contoh nyatanya proyek semanggi yang baru saja Semanggi baru saja dirismikan Itu cara-cara Hock untuk membangunkan Cepat, singkat, dan bersih itu kuncinya Pak Tamir Cepat, singkat, dan bersih Dan kerja Jangan mikir Kan sudah digaji negara Jadi kerja jangan cari macam-macam Jangan cari macam-macam gitu lah Masyarakat sudah membayar melalui pajak Jadi bekerja saja Seoptimal mungkin Dari ratusan kepala pemerintahan daerah Itu banyak yang korupsi dan masuk penjara Hock dan satu lagi Bupati Kabupaten Bantai Di Sulawesi Selatan Itu barangkali contoh yang sangat langka Bagaimana menjadi kepala daerah Tidak korupsi Malah mencegah orang-orang yang coba-coba korupsi Termasuk dari DPRD Nah itu saya kira dia meletakkan ukuran Bagaimana menjadi gubernur atau kepala daerah yang bersih Profesional dan cepat bekerja Oke Terakhir ya Waktu kita singkat-singkat aja Prof Pilgub sudah selesai Banyak warga yang belum bisa move on juga Apa yang harus dilakukan mungkin Ahok juga Anis juga ya Supaya warga ini bisa move on kembali kehidupan Normal dan tetap merasakan gitu loh Manfaat dari kebijakan Saya kira Ahok tetap saja dengan program yang sudah ditetapkan dengan Pak Jarod Terus selesaikan itu Karena itu memang yang sudah direncanakan dipikir dengan matangkan Nah itu diselesaikan terutama Pengamanan-pengamanan APBD Dan itu sudah dilakukan gitu Dan kemudian Menempatkan orang-orang Birokrat-birokrat Para tempat yang tepat Dan sudah dipilih dengan baik Itu diteruskan Nanti Anis Itu program dia sendiri Gitu Jadi Tapi saya kira memang Anis akan terbeban Dengan beban yang cukup berat Untuk bisa menyamai prestasi Ahok Dalam 2,5 tahun Bisa menghasilkan begitu banyak Tidak ada gubernur yang bisa begitu Kita harapkan transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar Sudah move on belum? Warga Sudah move on ya? Belum Belum Oh belum Kita tunggu Iya Biasanya kalau Berjalan lancar Kalau tradisi Nusantara Berkabung itu Kurang lebih sekitar 1 minggu Itu paling cepat Jangan terlalu lama Jangan terlalu lama Satu minggu Tadi Ahok gak kerja-kerjaan Iya kalau betul itu Terima kasih Pak Pak Kamri Dan juga Mas Agus sudah hadir Dan juga ibu-ibu ya Yang tadi juga menyampaikan Ini dari Manado Jowo-Jowo Oh dari Manado Jowo-Jowo Dari seluruh Indonesia Orga DKI Orga DKI Ada di sini semua Baik Demikian selama pagi Indonesia Yang kami hadirkan langsung dari Balai Kota Jakarta Terima kasih atas perhatian Anda Saya Iqbal Limawan Kita ketemu lagi besok Sampai jumpa 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 Sampai jumpa